Halo selamat pagi rekan-rekan, kembali ketemu lagi dengan saya Alvin Fahmi Kali ini kita akan membahas mengenai Gcam Parrot yang akan kita install di Redmi Note 7 Untuk rekan-rekan yang mau mengambil file dari Gcam Parrot, rekan-rekan bisa lihat di deskripsi ini Silahkan bisa di download di Google Drive yang sudah saya taruh Untuk melihat paksinya seperti apa, kita langsung melihat menuju ke TKP Silahkan, seperti ini Oke rekan-rekan, kita akan langsung coba ya Gcam Parrot yang sudah di install di Redmi Note 7 Kita akan coba yang seri ini, kita tap kamera, tombol kamera yang ini, bukan kamera bawaan ya Habis kita tap yang ini, kita masukkan ke mode foto malam Kita tap yang bagian atas, ini kamera sudah saya arahkan ke Milky Way ya Astro Photography kita on-kan yang sebelah sini Caranya seperti ini, keseimbangan putihnya AWB saja bisa ya Jumlah dari frame, nah ini kita bisa mengatur Kita otomatis saja Ini adalah tampilan dari Gcam Parrot Kita bisa juga menggunakan mode RAW Ataupun mode JPG, kita coba yang ada RAW-nya ya Karena nanti biar post-processing-nya di Lightroom atau Snapseed bisa lebih bagus Timer-nya kita aktifkan, ada pengaturan timer 3 detik Untuk exposure-nya Exposure-nya kita yang otomatis ya Kita akan coba yang otomatis, rekan-rekan nanti bisa coba satu per satu Untuk fokusnya saya pilih yang ini juga Untuk Gcam saya lebih sonderung di sini Karena kalau kita menggunakan Infinity seringkali malah tidak dapat Untuk rasionya kita menggunakan 16 yang banding 9 seperti ini Lain saja kita tap shutter-nya Nah untuk Gcam Parrot ini Waktunya 1 menit 13 detik tadi ya Jadi rekan-rekan bisa menunggu sampai 1 menit 13 detik Untuk mendapatkan hasil yang maksimal Atau kalau rekan-rekan tidak mempunyai cukup waktu yang lama Rekan-rekan bisa menghentikannya di tengah jalan Dengan mengetap tombol shutter-nya Kita akan lihat hasilnya Gcam Parrot yang ada di Redmi Note 7 30 detik lagi kira-kira Oke, tidak sampai waktu habis ya Sudah selesai duluan Ini dia hasilnya dari Gcam Parrot yang kita install Di Redmi Note 7 Terima kasih Terima kasih telah menonton!